Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Ini mumpung masih suasana lebaran Saya pribadi mengucapkan Minal Aydin Wal Faisin Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf lor Lama gak update Karena memang beberapa saat yang lalu Puasa dan juga sibuk Mempersiapkan Untuk segala sesuatunya untuk mudik Kemarin saya kebetulan mudik ke Semarang lor Mentaya saya bewa sebenarnya Mentaya, mureh, sama lopet Dan kemarin saya Karena Saya prediksi itu kemarin saya pulang Itu siang Harapan saya bisa nyampe Semarang sore Cuman akhirnya Karena ada kendala di mobil Jadi Dan juga macet sedikit Jadi nyampe Semarang malam Dan mentaya Ya biasa lor Setiap di bakal Semarang Kalau buah mobil itu Saya seringnya Nyampe malam jadi kelabaan Bulu saya bersama ekor patah Ya tapi paling tidak Saya sudah membawa Saya sudah bertemu keluarga Temu Ibu saya, mak saya Di rumah Saya silaturahmi ke sana Kemarin yang saya ganteng itu malah Lewin Lohbert yang saya Dulu Sering saya ganteng Karena disini Sudah jadi masteran Jadi Tidak pernah saya ganteng Disini malah Mohon maaf Untuk dulur-dulur semua Yang pertanyaannya Belum saya jawab Mungkin ada dulur-dulur yang Baca-baca komen juga Bisa bantu Untuk jawab-jawab Komen dulur-dulur Ya maklum lor Karena kesibukan Mungkin setelah ini Mentaya saya rawat lagi Seperti biasa Karena kalau disini mentaya ini lagi Nyulam Di bulu Bagian kepala Sama itu Bagian mata kan Bagian hitamnya Warna hitam di dekat Area pinggir mata itu Masih Banyak yang Lepas Banyak yang nyulam Jadi saya biarkan dulu Mentaya untuk rawatan Saat ini ya Cuman saya kasih makan Biasa Saya umbar Tadi mentaya seharian Saya umbar Kalau untuk kantang Mungkin Ya Awal-awal bulan Depan lah Insya Allah Mentaya akan saya siapkan lagi Untuk dulur-dulur Semua yang Memberikan Solusi kemarin Untuk memberikan Obat Vitamin Saya ucapkan Terima kasih Nah Cuman tuh Sementara Alhamdulillah Mentaya masih Diberikan Saya masih diberikan Isin untuk Merawat mentaya Ya Seperti itu lah Kalau saya Menangani Saya berupaya Saya ikhtiar Dalam merawat Ataupun Mengobati burung Yang sedang sakit Kemarin ya Mentaya Saya cuman Kasih minyak kayu putih Kenapa Saya punya minyak kayu putih Ya Untuk beberapa Waktu Dan beberapa Kesempatan Sebelum-sebelumnya Seperti murai saya Kenari Dan juga mentaya Sebelumnya Itu saya cuman Menggunakan minyak kayu putih Saya coba untuk Tidak menggunakan Terlalu banyak Bahan kimia Agar harapan saya Ya Terbebas dari Bahan kimia Dan saya juga ingin tahu Berapa lama Mentaya itu Hidup Di Dalam merawat Kalau saya Mendaikan Memang mentaya Masih di tangan saya Saya juga penasaran Berapa si umur Burung Burung-burung Yang saya rawat Termasuk Libin itu Libin itu Saya pelihara Dari 2016 Itu masih Usia 3 bulan Itu dibeli Sama temen saya Lovebird itu Selang beberapa Bulan dirawat Prestasi Saya ambil Saya beli Itu sampai sekarang Alhamdulillah Masih hidup Masih sehat Balafiat Itu burungnya Belur Libin Nah itu Lovebird palamas Dari 2016 Alhamdulillah Sampai sekarang Makanya saya ingin tahu Mentaya juga Berapa lama sih Berapa lama sih Usia Cucang hijau Jika dirawat Oleh manusia Dalam sangkat Kalau di alam Saya jujur Tidak tahu Dan mungkin Bisa untuk Mengedukasi Dulur-dulur semua Bisa Berbagi pengalaman Kepada dulur-dulur semua Dalam Proses merawat Mentaya Ya saya rasa Cukup sekian Untuk ke depan Mungkin Saya akan update-update lagi Cara Cara saya Untuk Merawat Mentaya Dalam merawat Mentaya Dari mulai Proses Rawatan Harian Sampai Digantangan Juga Saya rasa Cukup sekian Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Lair batin Wabillahi Tofekbalidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih